Dengan satu pandangan, Yangkai mengerti bahwa dalam jarak 100 meter dari Raja Angin, waktu telah terdistorsi, itulah sebabnya ilusi ini diciptakan. Pada saat ini, apa yang dilihat matanya mungkin tidak nyata. Semua ini seharusnya menjadi kekuatan sisa-sisa Kaisar Agung, bukan milik Raja Angin. Tanpa ragu-ragu, Yangkai melonjak ke langit dan bergegas menuju Raja Angin. Dengan ekspresi serius di wajahnya, demoniki melonjak dari tubuhnya saat dia memancarkan rasa kebenaran. Membentuk segel dengan tangannya saat dia berteriak, waktu yang layu seperti mimpi. 100 meter jauhnya, telapak tangan Yangkai terbanting. Ruang dan waktu caotik langsung dihaluskan. Meskipun pencapaian Yangkai dalam hukum waktu tidak dalam, dia masih bisa dianggap sebagai pemula. Segel waktu berlalu ini adalah kemampuan ilahi yang diturunkan oleh Kaisar Agung Flowing Time. Jadi secara alami mampu menahan kekuatan sisa-sisa Kaisar Agung. Pada saat yang sama, Bai Zuo, yang berada di bawah pengaruh hukum waktu, melepaskan diri dari belenggu ini. Saat dia meraung, dia mengangkat tangannya dan mengirim sungai darah merah gelap ke arah Raja Angin. Di dalam sungai darah, roh-roh pendendam jatuh dan melolong sedih. Kekuatan mereka tak terukur. Perwujudan itu mengulurkan tangannya dan meraih udara. Meraih palu perang artefak iblis di tangannya dan menghancurkannya ke arah Raja Angin. Dua half signs dan satu high rank Demon King. Masing-masing menampilkan kemampuan masing-masing dan membidik langsung ke Win Monarch. Kekuatan brilian mereka mengguncang hati semua orang yang hadir. Menghadapi pergantian peristiwa yang tak terduga ini, wajah Win Monarch juga sangat berubah. Sebagai Kaisar Sudo. Indranya tajam. Jadi dia secara alami tahu bahwa apakah itu perwujudan atau Baizuo. Keduanya tidak mudah diprovokasi. Selain itu, ada juga Baia yang baru saja dikirim terbang oleh serangan balik dari Great Array. Sekarang setelah tiga half signs muncul, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan mereka? Dalam sekejap mata, sebuah cahaya melintas di benaknya saat dia memelototi Yang Kai dan berteriak. Yang Kai. Sebagai salah satu dari empat utusan Raja Besar dari Demonic Heavenly Dao. Jaringan informasinya secara alami tidak ada bandingannya. Ketika Yang Kai membawa Yu Rumeng dan yang lainnya kembali dari wilayah Iblis. Dia telah bertemu Ken Ye sebelumnya. Jadi Kaisar Agung bayangan malam secara alami akan menyebarkan berita ini. Win Monarch juga mendapatkan informasi ini dari Ken Ye. Jadi dia tidak heran mengapa Half Sein dari Demon Rache akan menyerangnya. Karena dia tahu bahwa mereka semua adalah musuh. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Sudo, dia mampu tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Dengan satu pemikiran, embusan angin kencang meledak saat Windblades berubah menjadi lapisan pelindung angin. Mengangkat tangannya, dia memanggil artefak berbentuk pesawat ulang alik dan menembakkannya ke arah Bai Zuo. Artefak ini hanya sepanjang satu kaki dan terlihat sangat biasa. Tetapi Bai Zuo sepertinya menghadapi musuh besar. Tubuhnya tiba-tiba berhenti saat sungai darah mengalir ke belakang untuk melindunginya. Dengan ledakan keras, artefak berbentuk pesawat itu meledak, menghancurkan sungai darah dan menyebabkan Bai Zuo tersandung seribu kaki. Wajahnya tertutup debu. The Wind Monarch mengangkat tangannya lagi dan menggunakan telapak tangannya yang besar untuk bertemu dengan demonik artefak Warhammer dari perwujudan. Memaksanya untuk mundur. Namun, Raja Angin tiba-tiba berubah menjadi embusan angin dan dengan mudah menghindari pukulan ganas ini. Dalam sekejap mata, Wind Monarch telah memaksa mundur dua half signs. Segel waktu berlalu yang kai menghantam dada Raja Angin. The Wind Monarch mengeluarkan erangan teredam. Wajahnya berkerut saat dia menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Tetapi dia dengan cepat berhenti dan pulih. Meskipun kekuatan Time Flies tidak kecil, itu masih tergantung pada siapa musuhnya. Sebagai Kaisar Sudo, Raja Angin bahkan bisa menolak hukum waktu yang terkandung dalam sisa-sisa Kaisar Agung. Jadi tentu saja tidak masalah baginya untuk menolak berlalunya waktu. Namun, dia tidak sepenuhnya tidak terluka. Serangan telapak tangan yang kai kurang lebih telah melukainya. Perwujudan dan Bai Zuo kembali bersama Baia, menekan darah yang melonjak di hati mereka. Ketiga Sains setengah bergegas maju. Niat membunuh mereka melonjak saat segel waktu berlalu yang kai muncul lagi. Win Monarch memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia bisa memblokir serangan gabungan dari dua half Sains dan yang kai. Tapi dia pasti tidak bisa memblokirnya untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, kali ini ada Baia. Bukan karena kekuatannya tidak cukup kuat. Hanya saja dua tinju tidak cocok untuk empat tangan. Dia memiliki banyak alam Kaisar di bawahnya. Tetapi setelah menderita serangan balasan dari arai besar, alam Kaisar ini telah meninggal atau terluka. Satu-satunya yang selamat adalah Grandmaster Sun, yang masih menjadi master arai dan tidak pandai bertarung. Sambil menggertakkan giginya, dia mengutuk yang kai dan yang lainnya karena tidak tahu malu. Benar-benar menggertaknya dengan jumlah mereka dan tidak menunjukkan sedikitpun kesombongan. Namun, tangannya tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Dan dengan ekspresi tekat, dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah ke sisa-sisa Kaisar Agung. Dalam sekejap cahaya, karakter emas besar terbang keluar dari tulang Kaisar Agung. Karakter ini cukup aneh dan tidak ada yang bisa mengenalinya. Wajah yang kai dan yang lainnya semuanya berubah. Tidak masalah jika mereka tidak mengenalinya. Selama mereka bisa merasakan aura berbahaya darinya, itu sudah cukup. Pada saat kritis ini, mata yang kai berkedip dan bukannya mundur. Dia mendorong ke depan. Segel waktu berlalu terbanting sekali lagi saat palu perang perwujudan dan kemampuan ilahi Bai Zuo dan Ba Yatiba. Cahaya keemasan menyala dan pikiran semua orang tiba-tiba berhenti. Ketika yang kai kembali ke akal sehatnya, dia melihat bahwa wajah Raja Angin di depannya jelas sedikit menua. Awalnya, dia berusia 30-an. Tetapi sekarang dia jelas berusia 40-an. Segel waktu berlalu telah menghilang dan serangan perwujudan. Bai Ya dan Bai Zuo juga telah menghilang. Seolah-olah beberapa napas waktu telah berlalu dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Raja Angin 10 tahun lebih tua tersenyum misterius. Berpikir demikian. Yang kai dengan cepat memeriksa dirinya sendiri untuk memastikan tidak ada yang salah dengannya. Dan baru kemudian dia relax. Namun, dia masih berkeringat dingin. Baru saja, Raja Angin pasti telah melakukan sesuatu. Tetapi tidak ada yang melihat atau memperhatikan. Beralih untuk melihat ketiga hal sains. Yang kai segera melihat masalahnya. Bai Zuo membeku di tempat seperti patung. Dadanya memancarkan cahaya kemasan samar. Dia telah dipukul. Bai Ya adalah orang pertama yang menyadari masalah ini. Ekspresinya jelek saat dia berteriak. Dia belum mati. Dia benar-benar belum mati. Tubuh Bai Zuo masih penuh vitalitas. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Tapi entah bagaimana dia entah bagaimana menjadi patung. Tidak bisa bergerak. Kata-kata emas yang terbang keluar dari sisa-sisa Kaisar Agung juga telah menghilang. Jadi sudah pasti tindakan Bai Zuo terkait dengan kata-kata emas ini. Apakah kamu masih ingin bertarung? Raja Angin tersenyum. Ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Kalian semua akan mati di sini. Lari untuk hidup kalian. Mungkin kalian bisa hidup sedikit lebih lama. Membunuh Yangkai berteriak sebagai tanggapan. Dengan lambayan tangannya. Pedang bulan raksasa itu menebas ke arah Raja Angin. Sementara perwujudannya dan Baiya juga menyerang dari kedua sisi. The Wind Monarch meludahkan seteguk esensi darah lagi ke sisa-sisa Kaisar Agung. Melihat adegan ini. Mata Yangkai hampir keluar dari rongganya. Kekuatan karakter emas yang aneh jelas merupakan kemampuan ilahi yang tersembunyi di sisa-sisa Kaisar Agung. Dia mengira bahwa Raja Angin hanya bisa mengaktifkannya paling banyak sekali. Dan kehilangan Bai Zuo tidak akan banyak mempengaruhi situasi. Dia masih memiliki dua halfsains di sisinya. Tapi Wind Monarch sebenarnya bisa mengaktifkannya lagi. Apa gunanya bertarung? Meskipun dia telah kehilangan blood essence-nya, satu karakter emas saja sudah cukup untuk mengubah halfsain menjadi patung. Selama dia memuntahkan beberapa suap darah lagi, sisinya akan benar-benar musnah. Tulang Kaisar Agung sekali lagi mekar dengan cahaya saat karakter emas lainnya terbang keluar. Sama seperti sebelumnya. Ketika karakter emas muncul, pikiran semua orang membeku. Pada saat Yangkai kembali ke akal sehatnya, dia masih aman dan sehat. Dan perwujudannya juga baik-baik saja. Di sisi lain, Bai Zuo dan Bai Zuo keduanya berubah menjadi patung dan tidak bergerak. Sementara harga yang dibayar Raja Angin adalah dia menjadi sedikit lebih tua. Pria paru Baiya yang awalnya lembut sekarang telah menjadi pria berusia 50 atau 60 tahun. Menatap sisa-sisa Kaisar Agung di tangan penguasa Angin. Yangkai menyatakan, Jika kamu bisa melakukannya lagi, coba, aku akan memenggal kepalamu. Wind Monarch dengan ringan terbatuk beberapa kali sebelum menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mata Peles Master yang seperti obor. Dengan kemampuanku, aku hanya bisa menggunakan metode ini dua kali. Bukan karena mata Yangkai tajam. Tetapi setelah dua karakter emas muncul, sisa-sisa Kaisar Agung di tangan Raja Angin mulai retak. Agaknya, metode yang dia gunakan barusan telah menyebabkan kerusakan besar pada sisa-sisa Kaisar Agung. Membuatnya tidak mungkin untuk bertahan untuk ketiga kalinya. Yangkai mengangkat dagunya sedikit. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan saat dia meraung. Bicaralah. Bagaimana kamu ingin mati? Dia sangat marah. Dalam situasi ini, dia memiliki keuntungan. Jadi tidak masalah baginya untuk menjatuhkan Kaisar Sudo. Namun, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Menyebabkan Bai Zuo dan Baiya dikirim keluar dari medan perang. Meskipun kedua Halfsein itu masih hidup dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Siapa yang tahu kemampuan ilahi seperti apa karakter emas ini? Butuh banyak usaha untuk membatalkannya. Dengan demikian, perut Yangkai dipenuhi dengan kemarahan. Tetapi situasi saat ini masih merupakan keuntungan pihaknya. Win Moanred telah menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Agung dua kali berturut-turut, dan dia telah membayar mahal untuk itu. Di sisi lain, Yangkai dan perwujudannya hampir sepenuhnya tidak terluka. Jadi jika mereka benar-benar bertarung, Win Monarch jelas bukan lawannya. Meskipun berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, Raja Angin masih tersenyum. Apakah Tuan Istana yang berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamanmu? Meskipun saya tidak bisa lagi menggunakan teknik saya sebelumnya, saya bukan ikan di atas talenan. Jika Peles Master yang ingin mempersulit saya, mohon pertimbangkan kembali. Yangkai dengan dingin mendengus, jika kamu melumpuhkan kultifasimu sendiri, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Raja Angin menggelengkan kepalanya dan tertawa, Tuan Istana yang terlalu memikirkan dirinya sendiri. Saat dia berbicara, dia mengangkat kerangka Kaisar Agung di tangannya, yang tertutup retakan. Kerangka ini juga mengandung teknik rahasia, tetapi kecuali jika benar-benar diperlukan, Raja ini tidak ingin menggunakannya. Jadi Raja ini ingin diskusikan dengan Peles Master yang tidak ada ruang untuk negosiasi, karena jalan kita berbeda. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dalam situasi hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Raja Angin saat dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengangkat matanya untuk melihat yang kai. Apakah Tuan Istana yang benar-benar harus melakukan ini? Mungkin kamu bisa menyerahkan tulang Kaisar Agung kepada Raja ini. Raja Angin menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Selain itu, yang lainnya bisa dinegosiasikan. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan, saat yang kai selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi buram. Dan pada saat berikutnya, dia bergegas ke depan Raja Angin dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Kekuatan jari ini diringkas dari kultivasi yang kai. Meskipun itu bukan semacam kemampuan ilahi atau teknik rahasia. Bahkan jika itu adalah Kaisar Sudo, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tanpa cedera. Perwujudan dan yang kai terhubung. Dan segera setelah yang kai bergerak, perwujudan melompat ke belakang Raja Angin dan menghancurkan palu perang artefak iblisnya. Kali ini, Raja Angin tidak memuntahkan esensi darah lagi. Juga tidak ada karakter emas yang muncul di sisa-sisa Kaisar Agung. Tetapi dalam krisis hidup atau mati ini, dia hanya tersenyum pada yang kai. Hati yang kai dipenuhi dengan rasa waspada yang luar biasa saat jari-jarinya bergerak lebih cepat. Bahkan perwujudan menghancurkan palu perang artefak iblis dengan keras. Dengan suara retak ringan, kekuatan tak terlihat menyelimuti Raja Angin.